Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel K.I.O.K Channel kesayangan kita semua Oke, jadi pada video kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya untuk melakukan pengiriman uang Atau transfer saldo melalui aplikasi Propana Loh, emangnya bisa? Bisa dong? Nah, jadi bagaimana nih untuk langkah-langkahnya? Oke sobat, jadi buat kalian disini Yang baru bergabung di channel ini sebelumnya Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian disini tidak ketinggalan Jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi Dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya Oke, nah jadi disini Untuk langkah awalnya Silahkan kalian buka terlebih dahulu Aplikasi Propana Nah, buat kalian disini Jika ingin registrasi akun Propana Kalian bisa langsung aja klik link tautan Yang ada di dalam deskripsi video saya ini Oke, nah jadi Propana ini adalah sebuah aplikasi Yang bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi Sobat ya, seperti mengisi pulsa, token listrik, paket data, popup, voucher, dan juga transaksi lainnya Sobat ya, nah disini kita akan melakukan pengiriman saldo atau transfer uang melalui aplikasi Propana Oke, nah jadi pada pilihan brand seperti ini Silahkan kalian pilih menu yang namanya kirim uang sobat ya Nah, ini dia Nah, karena disini kita akan mengirimkan ke dalam rekening Kita pilih yang bagian atas sendiri sobat ya Yang ada bacaan BCA, BRI, BNI, dan juga bank-bank lainnya sobat ya Nah, ini dia Admin murah support transaksi berkali-kali Oke, langsung aja kita pilih pada bagian yang atas sendiri sobat ya Oke, nah jadi disini kita bisa mengirim uang sobat ya Atau transfer uang ke rekening yang ada di daftar ini Seperti rekening BCA, BNI, BRI, BSI, dan juga mandiri sobat ya Ini ada 5 rekening yang bisa kita gunakan Nah, disini silahkan kalian pilih tujuan rekening mana sobat ya Yang ingin kalian kirim Nah, misalkan disini kalian ingin mengirim ke BRI Silahkan kalian pilih yang BRI sobat ya Dan kalau kalian disini ingin pilih yang BCA ya Pengen ngirim ke rekening BCA Silahkan kalian pilih yang BCA Silahkan kalian sesuaikan dengan jenis banknya sobat ya Nah, ingat disini ada waktu-waktunya juga sobat ya Open jam sekian, limitnya juga sekian sobat ya Nah, disini saya beri contoh yang BRI sobat ya Yang BRI itu dia open transaksi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam sobat ya Jadi disini kita bisa menggunakan fitur ini mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam sobat ya Nah, ini dia Dan untuk limitnya kita bisa mengirim hingga 5 juta rupiah sobat ya Atau disini kita bisa mentransfer dengan maksimal jumlah yaitu 5 juta rupiah per transaksi sobat ya Dan ini support cetak struk juga sobat ya Bisa kita gunakan untuk transaksi berkali-kali Kalau pakai BCA sama ya BCA 5 juta limitnya BNI juga 5 juta BRI 5 juta BSI 5 juta Mandiri juga 5 juta sobat ya Nah, ini dia Jam-jamnya juga sama sobat ya Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam semua nih Untuk jam operasionalnya sobat ya Nah, misalkan disini kalian nih Pingin transfer ke rekening BRI tujuan sobat ya Silahkan kalian pilih banknya Misalkan BRI sobat ya Kita pilih bank BRI Nah, disini Bisa kalian cek dulu nih Nomor rekeningnya sobat ya Atas namanya apa nih Gitu kan Silahkan kalian cek pada bagian sini sobat ya Ini biayanya 0 sobat ya Alias gratis Tuh Silahkan kalian masukkan nomor rekeningnya sobat ya Nomor rekening tujuannya Nanti akan muncul Nama tujuannya Kita kembali Nah, kalau kalian disini Pingin langsung ngirim Silahkan kalian pilih yang ini nih ya Transfer BRI Bebas nominal sobat ya Dan ini Adminnya hanya 600 rupiah saja sobat ya Kisaran itu Pokoknya di bawah seribu lah ya Kalau kita apa namanya Transfer bank atau Mengirim saldo ke rekening bank sobat ya Nah, jadi disini Setiap kita menggunakan fitur ini Kita akan mendapatkan yang namanya Poin sobat ya Nah, ini dia Tertera satu poin sobat ya Jadi, setiap kita menggunakan fitur ini Kita akan mendapatkan satu poin sobat ya Dan nanti poin tersebut Itu bisa kita tukarkan Ke berbagai macam hadiah sobat ya Dan itu akan saya bahas di video saya yang selanjutnya sobat ya Oke, karena disini kalian ingin transfer ke BRI Silahkan kalian pilih yang BRI ini sobat ya Yang nominalnya itu 600 rupiah Oke, kita kirim Nah, penting Pastikan nomor rekening tujuan sudah benar Kesalahan pengisian Transaksi tidak bisa dibatalkan Nah, jadi disini silahkan kalian tulis Nomor tujuan rekeningnya Sobat ya Kalian itu pengen ngirim ke rekeningnya siapa gitu ya Dan ingat Nomornya itu jangan sampai salah Jangan sampai keliru sobat ya Karena ini tidak bisa dibatalkan Nah, misalkan disini Saya sudah masukkan nomor rekeningnya sobat ya Ini hanya contoh saja Nah, jika sudah Silahkan kalian pilih pada bagian lanjutkan Dan silahkan kalian tulis jumlah nominal Yang ingin kalian transfer sobat ya Misalnya disini kalian ingin men-transfer 1 juta, 2 juta gitu ya Silahkan kalian tulis untuk jumlah nominal Yang ingin kalian transfer Nah, jadi seperti itu Jika sudah Silahkan kalian pilih pada bagian lanjutkan sobat ya Nanti dia akan langsung berproses Nah, jadi seperti itulah sobat ya Bagaimana caranya Untuk melakukan transfer saldo Atau pengiriman uang Kedalam rekening Menggunakan aplikasi ProPana Nah, jadi buat kalian disini sobat ya Jika sudah memiliki saldo ProPana Kalian bisa melakukan pengiriman uang Atau transfer saldo Ke rekening bank tujuan sobat ya Tidak perlu repot-repot lagi Untuk keluar rumah Nah, terus disini Kalau pengen ngecek transaksinya Udah berhasil apa belum Itu dimana kak Oke, nah jadi disini Kalau kita pengen lihat historinya sobat ya Apakah udah berhasil atau belum statusnya Silahkan kita pilih pada bagian history sobat ya Nah, ini dia Kita pilih story Dan kita pilih transaksinya Nah, hari ini Saya mengirim ke rekening BRI sobat ya Nah, ini dia Transaksi sukses sobat ya Langsung aja kita klik Dan kita pilih pada bagian info detail Nah, disini Akan tertera untuk informasi lengkapnya Sobat ya Kita ngirim ke rekening apa Statusnya apa Jam berapa Detik keberapa Atas nama siapa Nih ya Ini sudah tertera secara detail sobat ya Untuk apa namanya Tujuan rekening Status Dan juga tanggal ya Udah tertera nih Oke Jadi seperti itu sobat ya Sangat simpel Dan juga sangat mudah sekali Bagaimana caranya Untuk melakukan sebuah pengiriman saldo Atau transfer uang Ke rekening bank Menggunakan aplikasi Propana Oke Nah, jadi saya rasa Cikup sekian dulu sobat ya Untuk video kali ini Dan untuk kurang lebihnya disini Saya mohon maaf Dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya